Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Veli di channel Veli Safriani Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas materi teknis profesional PGSD P3K, materi PKN yaitu tentang pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen dan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia Sekarang kita akan bahas pasal 27 dan 28 Pasal 27 Ayat 1 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Ayat 2 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Ayat 3 Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara Untuk mempermudah Bapak Ibu dalam menghafalkannya Ini saya buat kandungan isinya secara ringkas bahwa pasal 27 ayat 1 itu intinya berisi tentang kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan Pasal 27 ayat 2 berisi tentang hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak Pasal 3 tentang hak dan kewajiban dalam upaya bela negara Selanjutnya pasal 28 Pasal 28 ini terdiri dari pasal 28A sampai dengan pasal 28J Pertama pasal 28A Bunyinya setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya Pasal 28B ada dua ayat Ayat 1 Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah Ayat 2 Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Jadi pasal 28A itu intinya tentang hak hidup dan mempertahankan kehidupan Pasal 28B ayat 1 yaitu hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah Pasal 28B ayat 2 tentang hak seorang anak untuk tumbuh dan berkembang dan perlindungan dari kekerasan Pasal 28C Ayat 1 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya Berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya Demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia Ayat 2 Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara Jadi pasal 28C ayat 1 intinya itu tentang hak untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan memperoleh manfaat dari IPTEC Pasal 28C ayat 2 hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif Selanjutnya pasal 28D Ayat 1 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Dua Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja Tiga Setiap organ negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Ayat 4 Setiap orang berhak atas status kewarga negara Jadi intinya Pasal 28D ayat 1 Yaitu tentang hak atas pengakuan dan perlindungan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum 28D ayat 2 Tentang hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan Pasal 28D ayat 3 Tentang hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan Pasal 28D ayat 4 Tentang hak atas status kewarga negara Selanjutnya pasal 28E Ayat 1 Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah Menurut agamanya Memilih pendidikan dan pengajaran Memilih pekerjaan Memilih keluarga negaraan Memilih tempat tinggal di wilayah negara Dan meninggalkannya serta berhak kembali Dua Setiap orang berhak atas kebebasan Meyakini kepercayaan Menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya Ayat 3 Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat Berkumpul dan mengeluarkan pendapat Jadi intinya pasal 28E yaitu berisi tentang kebebasan beragama dan beribadah Termasuk juga disana pendidikan Memilih pekerjaan dan memilih tempat tinggal Pasal 28E ayat 2 Tentang kebebasan meyakini kepercayaan Pasal 28D ayat 3 Tentang kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi Dan memperoleh informasi Untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya Serta berhak untuk mencari Memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah Dan menyampaikan informasi Dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia Jadi Pasal 28F ini intinya Tentang hak untuk berkomunikasi Dan memperoleh informasi Pasal 28G Ayat 1 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi Keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda Yang dibawah kekuasaannya Serta berhak atas rasa aman Dan perlindungan dari ancaman ketakutan Untuk berbuat atau tidak berbuat Sesuatu yang merupakan hak azazi Ayat 2 Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan Atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia Dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain Jadi Pasal 28G Ayat 1 Intinya tentang hak atas rasa aman Dan perlindungan dari ancaman 28G Ayat 2 tentang hak bebas dari penyiksaan Dan perlakuan direndahkan Pasal 28H Ayat 1 Setiap orang berhak hidup sejahtera Lahir dan batin Bertempat tinggal Dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat Serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan 2 Setiap orang berhak mendapat kemudahan Dan perlakuan khusus Untuk memperoleh kesempatan Dan manfaat yang sama guna Mencapai persamaan dan keadilan 3 Setiap orang berhak atas jaminan sosial Yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh Sebagai manusia yang bermatabat Ayat 4 Setiap orang berhak mempunyai hak Milik pribadi Dan hak milik tersebut Tidak boleh diambil alis secara sewenang-wenang Oleh siapapun Jadi pasal 28H ini Intinya tentang hak atas pelayanan kesehatan Kemarin ada ditemukan Di soal P3K sebelumnya Yaitu tentang Pasal yang mengatur tentang BPJS kesehatan Yaitu pasal 28H Ayat 1 Pasal 28H Ayat 2 Tentang hak mendapatkan kemudahan Dan perlakuan khusus Pasal 28H Ayat 3 Tentang hak jaminan sosial Dan 28H Ayat 4 Yaitu tentang hak untuk punya hak Milik pribadi Dan tidak boleh diambil Oleh siapapun Pasal 28I Ayat 1 Hak untuk hidup Hak untuk tidak disisa Hak untuk kemerdekaan pikiran Dan hati nurani Hak beragama Hak untuk tidak diperbudak Hak untuk diakui sebagai pribadi Di hadapan hukum Dan hak untuk tidak dituntut Atas dasar hukum yang berlaku surut Adalah hak asasi manusia Yang tidak dapat dikurangi Dalam keadaan apapun 2 Setiap orang bebas dari perlakuan Yang bersifat diskriminatif Atas dasar apapun Dan berhak mendapatkan perlindungan Terhadap perlakuan Yang bersifat diskriminatif itu Ayat 3 Identitas budaya Dan hak masyarakat tradisional Dihormati Selaras dengan perkembangan zaman Dan peradaban Ayat 4 Perlindungan Pemajuan Penegakan Dan pemenuhan Hak asasi manusia Adalah tanggung jawab negara Terutama Pemerintah Ayat 5 Untuk menegakkan Dan melindungi Hak asasi manusia Sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis Maka pelaksanaan Hak asasi manusia Dijamin Diatur Dan dituangkan Dalam peraturan Perundang-undangan Terakhir Pasal 28J Ayat 1 Setiap orang wajib Menghormati Hak asasi manusia Orang Manusia lain Dalam tertib kehidupan Pemasyarakat Bangsa dan negara Dua Dalam menjalankan Hak dan kebebasannya Setiap orang wajib Tunduk kepada Pembatasan Yang ditetapkan Dengan undang-undang Dengan maksud Semata-mata Untuk menjamin Pengakuan Serta penghormatan Atas hak Dan kebebasan Orang lain Dan untuk memenuhi Tuntutan Yang adil Sesuai dengan Pertimbangan moral Nilai-nilai agama Keamanan Dan ketertiban umum Dalam masyarakat demokratis Jadi intinya Pasal 28J Ayat 1 Tentang kewajiban Menghormati Hak asasi orang lain Dan 28J Ayat 2 Tentang kewajiban Untuk tunduk Pada pembatasan Yang ditetapkan Oleh undang-undang Selanjutnya Pasal 28D Ayat 1 Setiap orang berhak Atas pengakuan Jaminan Perlindungan Dan kepastian hukum Yang adil Serta perlakuan Yang sama Di hadapan hukum 2 Setiap orang berhak Untuk bekerja Serta mendapat imbalan Dan perlakuan Yang adil Dan